Intro Bahkan segala persoalan Assalamualaikum pemirsa insert Nah ketemu lagi sama Catherine Kebetulan di bulan suci Ramadan ini Aku lagi mau bikin acara buka puasa bersama teman-teman Nah kayaknya teman-teman aku udah duluan nih udah dateng nih Makannya apa aja ya kalian penasaran kan Ikutin Catherine terus yuk Assalamualaikum Tuh pemirsa insert ternyata teman-teman aku udah pada dateng Hai Selamat berbuka puasa Itu menu aku Makasih ya udah dipesenin ya Makasih loh Ini besti-besti aku Disini ada Liana Ada Yvonne Ada Kamel Dan ini ada Ani Book bar bersama teman-teman Jadi salah satu cara bagi Catherine Wilson Agar tak terus tenggelam dalam berbagai persoalan Cara lainnya Sehingga ia tetap bisa menjalani hari tanpa terpungkung rasa depresi Diakui Catherine lewat mendekatkan diri dengan sang ilahi Di kempur ujian bertubi-tubi Catherine justru kia dekat ke jalan agama Tak ada lagi tempat mengadu terbaik baginya Selain kepada sang maha pencipta Maka tidak heran Catherine kian rutin mengikuti berbagai kajian Terutama di bulan Ramadan ini Pastinya lebih mendekatkan diri sama Allah SWT Terus juga bersama keluarga Bersama teman-teman dekat Sahabat-sahabat gitu Terus pastinya lebih religi aja ya Lebih apa banyak Waktunya lebih banyak untuk Mungkin kegiatan di luarnya gak terlalu banyak Tapi tetap kalau olahraga Saya tetap olahraga Tapi gak yang terlalu berat Kayak contohnya tadi sebelum kesini aku yoga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih menangkai Masih melaksanakan Padahal si penggugat ini Bu Catherine justru sudah meninggalkan Kuma tanpa izin Tapi sebagai suami yang bertanggung jawab Kaji Idam tetap menangkai Kasih ya disini Kalau berita itu tidak benar Jadi ini berita Saya di fitnah gitu Jadi kalau untuk Dibilang istri saya tidak nurut Itu tidak benar Karena bagaimanapun Saya masih menghormatin suami saya Dan setiap mau pergi-pergi Saya selalu izin gitu Karena itu memang sudah didikan Di keluarga saya Dari kecil kalau Mau pergi-pergi aja Harus izin ke orang tua gitu Jadi gak hanya orang tua aja Ke kakak saya juga Saya selalu bilang gitu Kalau mau pergi-pergi Jadi itu sudah terjalin Sudah dari kecil Sudah didikannya sudah seperti itu gitu Jadi kalau dibilang saya Pergi-pergi Gak bilang itu Gak benar gitu Itu beritanya gak benar Selalu izin Dan waktu saya di Sulawesi Juga kan kalau kemana-mana Juga selalu sama suami saya Terus kalaupun dia gak ikut Ya diantar gitu Gak mungkin saya pergi-pergi sendiri juga gitu Sang karut persoalan Bertaut bukan hanya Karena tudingan istri Durhaka Ada pula polemik nafkah Yang kemudian mengular Hingga ke ranah publik Catherine dituding terlalu materialistis Karena menuntut nafkah miliaran rupiah Dalam gugatan cerai terhadap idam Masih Sementara itu Pihak idam sendiri Hanya menyanggupi sebesar 100 juta rupiah saja Di simpul inilah Catherine kembali mengalirkan cerita Bahwa idam tak memberi nafkah Seperti yang pernah dijanjikannya Ya kalau masalah nominal Memang terus terang saja saya ungkapkan Bahwa pada saat mediasi itu Sudah disanggupi oleh idam Masih Itu akan memberikan pengganti uang idam Ada nafkah terhutang Itu bernilai sekitar 100 juta Nah 100 juta ini Apakah bisa diperima oleh bukaknya atau tidak Ya ini kan belum ada satu Kainalisasi dari pada Yang dua belakang diharapkan Itulah yang terakhir Tidak ada Jadi tidak sesuai dengan perjanjian ya Maksudnya tidak sesuai dengan perkataan Jadinya Ya makanya itu dia gitu loh Jadi ya saya disuruh sabar 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 Tapi sabar sabar pun Ya sampai sekarang pun masih sabar Sempat berkali-kali menanyakan Ya responnya cuma gitu aja Kok saya diginiin gitu Padahal kan waktu awal-awalnya Perkenalan baik-baik Waktu masih baru nikah juga kan baik-baik Kok lama-lama saya diperlakukan seperti ini Ya sedih lah Saya sedih Keluarga saya juga sedih Kini nasi sudah jadi bubur Rumah tangga Catherine dan Ida Masye Nyaris hancur Ini jadi bekal berharga bagi Catherine Untuk merabah masa depannya Tak ingin lagi terburu-buru Mengambil keputusan Terutama jika itu menyangkut Ikatan suci pernikahan Seperti dulu Adakah Catherine Wilson Menyimpan trauma Untuk kembali naik pelaminan Mungkin ya salah saya juga Kenalnya terlalu cepat Terlalu cepat mengambil keputusan menikah Jadinya ya Ya tertipu lah istilahnya Ya enggak lah trauma kan Laki-laki gak semuanya kayak dia juga Jadinya ya harus Apa ya mungkin Introveksi dirinya Aku gak boleh terlalu Cepat-cepat Apa Jadi gak boleh terlalu cepat Percaya sama laki-laki Itu aja sih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton